Intro Anda masih bersama kami di I News Pagi, pemirsa kontingen Jawa Barat merebut medali emas pada cabang futsal setelah mengalahkan Maluku Utara dengan skor tipis 2-1. Sementara itu Jawa Tibur berhasil mendapatkan perunggu setelah mempercundangi DKI Jakarta dengan skor 6-1. Intro Pada babak final cabang futsal yang berurau Institut Teknologi Bandung Jatinangor, tuan rumah Jawa Barat bermain dengan penuh percaya diri di hadapan para pendukungnya. Meski datang sebagai favorit juara, Jabar harus bermain ekstra keras untuk menembus lini pertahanan Maluku Utara. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, tuan rumah akhirnya mampu memecahkan kebuntuan dengan mencetak gol ke gawang Maluku Utara. Dan setelah gol ini, Jabar langsung memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Puas dengan 2 gol, Jawa Barat menurunkan tempo permainan. Meski begitu, Maluku Utara tetap gagal mengejar ketertinggalan. Gol justru baru tercipta sesaat sebelum wasit meniup peluit akhir pertandingan. Kemenangan pun menjadi milik tuan rumah yang juga mempertahankan trend positif tidak terkalahkan sepanjang gelaran PON 19 ini. Sementara itu, di perebutan tempat ketiga mempertemukan Jawa Timur berhadapan dengan DKI Jakarta. Dalam pertandingan ini, DKI di luar dugaan harus takluk dari Jatim dengan skor cukup telak yakni 6-1. DKI yang tampil buruk dan di bawah performa terbaiknya harus merelakan medali perunggu yang akhirnya diraih oleh Jawa Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Bernadetta Daniar, Surojo, memberitakan.